Persebaran arus laut di dunia Yang pertama, di Samudra Pasifik Tepatnya, di sebelah utara Katulistiwa Yang pertama ada arus Katulistiwa Utara Arus ini merupakan arus panas yang mengalir menuju ke arah barat Biasanya, dipengaruhi oleh pergerakan angin pasat timur Yang kedua ada arus Kurosio Arus ini adalah arus panas yang merupakan lanjutan dari arus Katulistiwa Utara Arus ini merupakan arus yang mengalir dari kepulauan Filipina Menyusuri timur Jepang dan menuju ke pesisir Amerika Utara Arus ini biasanya dipengaruhi oleh angin barat Yang ketiga ada arus California Arus ini merupakan arus dingin Arus California merupakan arus yang mengalir sepanjang pesisir barat Amerika Utara Ke arah selatan menuju ke Katulistiwa Arus California adalah lanjutan dari arus Kurosio Yang keempat adalah arus Oyasio Arus ini merupakan arus dingin yang dipengaruhi oleh pergerakan angin timur Arus Oyasio mengalir dari selat Berin menuju ke timur Jepang Kemudian bertemu dengan arus Kurosio Daerah pertemuan arus dingin Oyasio dengan arus panas Kurosio merupakan tempat yang kaya dengan ikan Lalu ada arus laut Lalu ada arus laut yang berada di Samudera Pasifik Tepatnya di sebelah selatan Katulistiwa Yang pertama ada arus Katulistiwa Selatan Arus ini merupakan arus panas yang alirannya menuju ke arah barat Dan dipengaruhi oleh pergerakan angin pasat tenggara Yang kedua ada arus Australia Timur Arus ini adalah arus panas Arus Australia Timur merupakan arus lanjutan dari arus Katulistiwa Selatan Yang mengalir di sepanjang pesisir Australia Timur dari arah utara ke selatan Lalu yang ketiga ada arus angin barat Arus ini merupakan arus Australia Timur Yang mengalir menuju ke timur Sejajar dengan garis ekuator Arus ini dipengaruhi oleh pergerakan angin barat Arus angin barat merupakan arus dingin Lalu yang keempat ada arus Peru Arus ini merupakan arus lanjutan dari arus angin barat Yang mengalir di barat Amerika Selatan Menyusur ke arah utara Arus Peru termasuk arus dingin Persebaran arus laut di samudera India Tepatnya di sebelah utara Katulistiwa Arus pada sebelah utara Katulistiwa samudera India Keadaannya berbeda dengan samudera lain Arah arusnya tidak tetap dalam setahun Melainkan berganti arah dalam 6 bulan atau setengah tahun Sesuai dengan gerakan angin musim yang menimbulkannya Berikut adalah arus-arus yang terjadi Arus musim barat daya Merupakan arus laut yang mengalir menuju ke timur Menyusuri laut Arab Arus ini termasuk arus panas yang gerakannya dipengaruhi oleh angin musim barat daya Yang kedua arus musim timur Merupakan arus laut yang mengalir menuju barat Menyusuri leluk Benguela Arus ini termasuk arus panas Dan pergerakannya dipengaruhi oleh dua angin yang saling memperkuat Yaitu pasal timur dan angin musim timur laut Yang kedua disebelah selatan katulistiwa Arus katulistiwa selatan merupakan arus panas yang mengalir menuju barat sejajar dengan garis katulistiwa Pergerakan arus ini dipengaruhi oleh angin pasal tenggara Nantinya arus ini akan pecah menjadi dua Arus mascarena dan arus agulhas Arus mascarena merupakan lanjutan dari arus katulistiwa selatan Yang menuju ke pulau Madagaskar timur Arus agulhas Merupakan lanjutan dari arus katulistiwa selatan Yang menuju ke pulau Madagaskar barat Arus angin barat Merupakan arus yang mengalir ke sebelah utara Nyusuri pantai di benua Australia Arus ini termasuk arus menyimpang dan arus dingin Yang akhirnya kembali menjadi arus katulistiwa selatan Persebaran arus laut di samudera Atlantik Terbagi menjadi dua Yaitu di sebelah utara dan sebelah selatan Di sebelah utara yang pertama ada arus katulistiwa utara Yaitu arus yang mengalirannya menuju ke barat Sejajar dengan garis katulistiwa Alur ini dipengaruhi oleh pergerakan angin Pasat timur laut Yang kedua ada arus teluk gold stream Merupakan arus yang menyimpang Yang diperkuat dan didorong oleh angin besar Arus teluk gold stream Merupakan arus panas Yang ketiga ada arus greenland timur Merupakan arus yang mengalir dari laut kutub utara Keselatan menyusuri pantai timur greenland Arus ini termasuk arus dingin yang pergerakannya dipengaruhi oleh angin timur Yang keempat ada arus labrador Merupakan arus yang berasal dari kutub utara Dan mengalir keselatan menyusuri pantai timur labrador Arus labrador termasuk arus dingin Yang pergerakannya dipengaruhi oleh angin timur Yang terakhir yang kelima ada arus kanari Merupakan arus menyimpang lanjutan Sebagian arus yang telah mengubah arahnya Akibat pengaruh daratan Spanyol Mengalir ke arah selatan Menyusuri pantai barat Afrika Utara Dan termasuk arus dingin Lalu di sebelah selatan Yang pertama ada arus katulistiwa selatan Merupakan arus yang mengalir menuju barat Sejajar dengan garis katulistiwa Arus katulistiwa selatan Termasuk arus panas yang pergerakannya dipengaruhi oleh angin pasat tenggara Lalu yang kedua ada arus Brasilia Merupakan arus yang mengalir ke arah selatan Menyusuri pantai timur Amerika Selatan Khususnya Brazil Arus ini termasuk arus panas dan arus menyimpang Yang ketiga ada arus angin barat Merupakan arus lanjutan dari sebagian arus Brazil Yang mengalir ke arah timur Sejajar dengan garis katulistiwa Arus angin barat merupakan arus dingin Yang pergerakannya dipengaruhi oleh angin barat Yang terakhir yang keempat ada arus Benguela Merupakan arus lanjutan dari sebagian arus angin barat Yang mengalir ke arah utara Menyusuri pantai Afrika Selatan Arus ini termasuk arus dingin Yang akhirnya kembali menjadi arus katulistiwa selatan Pasang perbani atau niptight Terjadi karena pengaruh gravitasi bulan dan matahari paling kecil Pada pasang perbani permukaan air laut turun serendah-rendahnya Pasang ini terjadi pada saat bulan kuartir pertama dan kuartir ketiga Pasang perbani dipengaruhi oleh gravitasi bulan dan matahari saling tegak lurus Pasang purnama atau springtide Terjadi karena pengaruh gravitasi bulan dan terjadi pada malam hari pada saat bulan baru atau bulan purnama Pasang ini akan menjadi maksimum apabila terjadi gerana matahari Karena air laut dipengaruhi oleh gravitasi bulan dan matahari dengan arah yang sama atau suara Dan pada saat springtide posisi matahari bulan dan bumi berada sejajar Beberapa manfaat pasang naik dan pasang surut Yang pertama, beberapa dermaga berada di dekat laut yang agak dangkal Pada saat pasang naik, kapal laut dapat berlayar dan berlabuh di dermaga seperti itu Yang kedua, para petanigara membuat petak-petak di pantai Pada saat air laut pasang naik, air laut akan mengisi petak-petak tersebut Ketika air laut mengalami pasang surut, petak-petak tersebut telah terisi air laut yang mengandung garam Yang ketiga, perbedaan ketinggian permukaan air laut antara pasang naik dan pasang surut menghasilkan energi potensial Energi potensial tersebut dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin yang menghasilkan energi listrik Terus pake voice no? Oh enggak, biar Halo guys 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 Halo guys